Menteri Pertahanan sekaligus calon Presiden Prabowo Subianto menyatakan demokrasi sangat melelahkan dan mahal harganya. Meski demikian Prabowo yakin demokrasi di Indonesia masih punya ruang untuk terus diperbaiki. Ketika negeri ini telah sepakat memilih demokrasi sebagai jalan politik, Menteri Pertahanan sekaligus calon Presiden Prabowo Subianto tiba-tiba mengeluhkan bahwa demokrasi di tanah air sangat melelahkan dan berantakan. Tidak sampai di situ, Prabowo yang berbicara di hadapan investor dan pebisnis pada acara mandiri investment selasa kemarin juga mengeluhkan biaya demokrasi yang sangat mahal. Saya pikir saya mengeluhkan banyak pengalaman dalam berpartisipasi di pemerintah ini. Saya pikir saya berpartisipasi di lima pemerintah jenis. Dan biarkan saya mengatakan bahwa demokrasi benar-benar sangat memperbaiki. Demokrasi benar-benar sangat memperbaiki. Demokrasi benar-benar sangat memperbaiki. Dan kita masih tidak memperbaiki dengan demokrasi kita. Ada banyak ruang untuk perbaikan. Tak dijelaskan lebih rinci, konteks demokrasi apa yang dimaksud Prabowo. Namun bila merujuk cerita pengalaman Prabowo yang berkali-kali mengikuti kontestasi pilpres, maka mudah dibaca bahwa Prabowo sedang mengeruhkan pelaksanaan pesta demokrasi atau pemilu yang baru saja digelar. Namun pertanyaannya, bagaimana cara Prabowo memperbaiki demokrasi Indonesia? Mungkin Prabowo bisa memulai dengan membuktikan bahwa negara ini tak akan kembali ke era otoritarianisme? Sebagaimana yang dikhawatirkan banyak guru besar, mahasiswa, serta pengamat dari dalam atau luar negeri? Tim Liputan, Metro TV Pemeriksa Prabowo Subianto secara belak-belakang menyebut demokrasi di Indonesia melelahkan, berantakan, dan mahal. Berangkat dari pernyataan Prabowo ini muncul anggapan bahwa Prabowo akan membawa Indonesia kembali ke era otoritarianisme. Benarkah demokrasi Indonesia berantakan dan mahal? Apa yang perlu dilakukan untuk memperbaikinya? Kami akan membahasnya bersama dengan anggota DPR dari fraksi Gerindra, Kamaru Samad, kemudian Pakan Hukum Tata Negara Ferry Amsari, dan juga kritikus politik Faisal Asegaf. Selamat malam, Bang Faisal, Bang Ferry, dan juga Pak Kamaru Samad. Selamat malam. Oke. Baik. Saya ke Pak Kamaru Samad dulu. Pak, demokrasi yang dibicarakan Prabowo ini dalam konteks apa ya? Apakah konteks pemilu saja yang disebut sebagai demokrasi yang melelahkan, berantakan, dan mahal itu? Saya kebetulan tidak menghadiri forum itu, tapi saya mencoba mendengarkan secara seksama pandangan dan pemikiran beliau yang disampaikan dalam Mandiri Investment Forum. Memang harus kita melihat dari perspektif partisipasi masyarakat dalam memilih pemimpin, mulai dari kepala negara, kepala pemerintahan, sampai dengan kepala daerah dan kepala desa. Kita sudah memilih jalan demokrasi sebagai jalan untuk membangun Indonesia, dan kita memilih direct election sebagai jalan untuk memajukan Indonesia, dan kita meyakini bahwa dengan direct election, one man one foot, Indonesia akan jauh lebih baik ke depan. Nah, di tengah pilihan-pilihan tersebut, ada memang disparitas yang harus kita akui, yaitu income per kapita masyarakat, yang masih dibawa daripada sepatutnya kita memilih demokrasi dengan sistem direct election. Kalau kita merujuk misalnya, tesis yang pernah disampaikan oleh Profesor Budiono ketika pengukuhan guru besar di UGM, kalau tidak salah ingat mohon dikoreksi di tahun 2000, antara tahun 2012, beliau mengatakan bahwa sistem demokrasi yang kita anut, sepatutnya income per kapita masyarakatnya itu berada di atas 12 ribu USD. Inilah kemudian yang memerlukan effort yang besar untuk bisa mengedukasi masyarakat, bagaimana masyarakat memilih pemimpinnya karena sebuah tawaran program, sebuah kontrak sosial, sebuah gagasan yang dibawa untuk kemajuan dan kepentingan masyarakatnya. Nah, kita memilih demokrasi di tengah masyarakat kita, masih pendidikannya, masih mayoritas setarah sekolah dasar, kita memilih demokrasi ini di tengah masyarakat, income per kapitanya di 4 ribu, atau kita masih di negara middle income trade, sehingga ini tantangan kita. Tingkat pendidikan masyarakat membuat demokrasi, membuat pemilu kita menjadi mahal. Kalau mahalnya kita paham nih Pak Sama, tapi kalau melelahkan dan berantakannya itu bagaimana maksudnya? Jadi begini, karena Indonesia adalah negara yang terdiri dari pulau-pulau, dan lebih dari 80 ribu desa di seluruh Indonesia, dan desa-desa kita belum sepenuhnya terjangkau oleh infrastruktur, teknologi, informasi yang memadai, maka tentu ini juga memerlukan epot yang besar, karena ada satu tantangan tersendiri. Jadi bisa kita bayangkan, 20 hari lebih sejak pencoblosan, masih ada teman-teman kita, saudara-saudara kita, dari calon anggota legislatif, belum bisa mendapatkan kepastian apakah mereka bisa mendapatkan kursi, ataupun bisa memastikan rekapelulasi suara secara keseluruhan. Nah, ini semuanya adalah bagian daripada tantangan yang kita mesti aware terhadap hal ini. Oke, Pak Sama sampai di situ dulu ya. Oke, saya lempar dulu ke Bang Ferry. Bang Ferry, kalau disebut salah satu tantangannya tadi adalah bagaimana hingga hari ini kita lihat proses rekapitulasi, masih menemui banyak sekali masalah sampai hari ini, kita belum tahu secara jelas suara yang dibiliki oleh para caleg itu berapa, suara Pilpres yang jelas itu berapa, kalau begitu itu salah demokrasinya atau salah penyelenggara pemilunya? Saya pikir memang ini pemilu yang sangat ganjil ya, karena tidak hanya ada partai, bukan partai pemenang Pilpres, pemenang Pilpres, tetapi calon presidennya menang, ada partai yang menang, Pilpres, tetapi presidennya kalah, tapi ada juga yang janggalnya, dia diduga sebagai pemenang pemilu presiden, tetapi malah mengeluhkan prosesnya. Biasanya kecenderungan presiden malah merespon dengan baik kalau dia dinyatakan sebagai pemenang. Dugaannya memang proses ini betul-betul bermasalah, sehingga banyak sekali beban, terutama beban biaya dan segala macam yang harus ditanggung untuk memenangkan, memaksimalkan kemenangan dalam praktik-praktik tertentu, mungkin malah merugikan secara ekonomi pada calon presiden tertentu untuk bisa menang. Nah, karena itu kelelahan-kelelahan seperti ini, jangan-jangan adalah keluh kesah bahwa untuk menang membutuhkan biaya yang super tinggi dan belum tentu juga itu dilakukan dengan cara-cara yang benar. Sistemnya tentu saja bagi saya juga aneh ya, dan jangan-jangan Pak Prabowo menurut saya dalam konteks ini mengeluhkan sesuatu yang bukan tugasnya. Misalkan kalau tadi ditafsirkan oleh salah satu anggota Partai Gerindra bahwa ini berkaitan dengan sistem yang belum selesai, belum tuntas, padahal itu bukan tugas peserta, tugas penyelenggara. Dan sistemnya kan autan, rusak, dan semua publik mengetahui sistem ini berjalan dan langsung sangat buruk. Jadi, aneh saja bagi saya ada capres yang diduga menang, mengeluhkan sesuatu, dan jangan-jangan ini adalah bridging atau jembatan menuju upaya mengubah proses penyelenggaraan pemilu yang langsung menjadi keterwakilan. Karena bahasa ini seolah-olah diulang oleh teman-teman Gerindra dan Pak Prabowo mengulang juga hal yang sama. Bagi saya, kalau seseorang dianggap menang, malah merasa rugi, jangan-jangan memang ada sesuatu yang sedang terjadi, yang dilangsungkan secara tidak jujur dan tidak fair, dan itu bisa menjadi masalah yang serius ke depannya bagi demokrasi kita, terutama menjalankan konstitusi dalam hal ini pemilihan presiden secara langsung. Oke, coba ditanggapi dulu oleh Pak Asahmat. Jangan-jangan memang betul ini, kalau seorang calon presiden yang diduga kuat menang saja mengeluh, ada masalah yang serius dalam proses pemilu kita, berarti apakah memang betul bahwa dugaan-dugaan kecurangan yang selama ini diteriakan oleh masyarakat, itu benar adanya dan dirasakan sendiri oleh Pak Prabowo? Saya kira terlalu prejudice ya, mengambil kesimpulan seperti itu. Pak Prabowo mengikuti kontestasi kepemilihan ini sejak 2009 ya, Jadi beliau bisa merasakan bagaimana kepemiluan dalam empat kali pemilu ini. Ini adalah sebuah refleksi yang beliau semangatnya adalah semangat untuk memperbaiki ke depannya. Semangat untuk mewujudkan supaya pemilu-pemilu ke depannya, terus kita jaga supaya lebih bermartabat, betul-betul bisa jujur, adil, dan demokratis. Nah, demokratis ini untuk kualitasnya tentunya sangat penting. Pak Prabowo bukan hanya sebagai kontestan, tetapi beliau adalah juga pemimpin partai politik yang turut serta melahirkan undang-undang di DPR, undang-undang kepemiluan melalui praksi yang ada di DPR. Jadi tentu pemikiran-pemikiran beliau juga, dari pemilu-pemilu pengalaman-pengalaman beliau, tentu juga kita sudah masukkan dan repisi berapa kali undang-undang pemilu di dalam saman reformasi ini sudah dilakukan. Karena itu saya yakin dan percaya, spiritnya adalah spirit untuk bagaimana supaya memperbaiki dan menjaga supaya pemilu kita ke depan bisa lebih demokratis. Sebelum kita bahas lebih detail soal bagaimana cara memperbaiki sistem pemilu kita, saya ke Bang Faisal dulu. Bang Faisal, peneliti BRIN, firman Nur, itu menilai pernyataan Pak Prabowo sebagai pernyataan yang ngeri-ngeri sedap katanya. Karena pernyataan itu cenderung disampaikan oleh pihak yang akan menjalankan pemerintahan ke depan itu secara otoriter. Kalau Anda menilai pernyataan Pak Prabowo itu sebagai curhatan biasa, memang realita yang terjadi di lapangan, atau memang ini adalah pernyataan yang merupakan bridging, bahwa nanti di era pemerintahan Pak Prabowo misalnya dinyatakan sebagai pemenang, itu akan berubah sistem pemilu kita dari demokratis menjadi sistem pemilu yang lebih tertutup misalnya? Ya, kalau pernyataan itu datang dari toko-toko sipil, saya kira tafsirnya biasa-biasa saja. Tapi datang dari seseorang yang latar belakangnya militer dan memperkenalkan sistem pendekatan politik komando di Partai Gerindra, kemudian pernyataan itu juga muncul, pernyataan Prabowo muncul, hanya beberapa hari setelah dinobatkan sebagai empat bintang penghormatan, tentu semua memberikan akumulasi tafsir yang sensitif. Terlebih, Prabowo ini kalau terpilih sebagai calon presiden, beliau juga sebagai ketua umum partai yang sejauh ini di internalnya tidak terbangun, pendekatan demokrasi. Sehingga pernyataan Pak Prabowo dikhawatirkan, memumpas satu semangat untuk kembali ke era otoriter order baru. Karena berbicara lelah mahal dalam ruang demokrasi liberal, tentu orang kemudian membangun asumsi ada semacam konsolidasi, persiapan untuk kemudian kembali ke sistem pemilihan presiden lewat MPR. Tapi itu semua menurut saya masih bersifat spekulasi. Bisa saja yang saya amati, lebih pada situasional saat ini, mungkin ya dengan bocoran bahwa akan ada tarik-menarik kepentingan antara kubu Luhut, kubu Erik, dan kubu dari berbagai pihak yang baru terlibat, dan mereka ingin masuk membentuk kabinet bila Prabowo terpilih, maka mungkin bahasa itu juga terlontar sebagai satu kelukisah Prabowo. Dia mengira bahwa dengan biaya yang sudah dikeluarkan, dapat kemudian berjalan mulus untuk proses perhantikan, tapi kemudian mendapat penghadangan dari luar, penolakan gerakan-gerakan aksi, penolakan hasil pilpres lewat berbagai kemerahan menyangkut kecurangan. Sementara di internal ini kan mulai muncul, ada kelompok-kelompok representasi dari kekuatan oligarki, mulai mengincar posisi-posisi strategi, sehingga secara kebatinan alam bawah sadar Prabowo itu menyampaikan secara spontan hal itu di ruang publik. Saya kira begitu saja, tapi kalau Prabowo berani mencoba-coba memberangu sistem demokrasi yang sudah ada ini, kemudian kembali ke sistem Ode Baru, otoriter, itu tentu akan mendapatkan penghadangan yang luar biasa. Kemudian, komposisi pendukung pemenangan Prabowo-Gibran ini juga tidak mendukung di parlemen. Jadi, kita akan lihat, kita akan kawal, kita berharap kawan-kawan di Gerindra bisa terus mengawal, jangan sampai lahir keberdekatan militerisim, otoriter, dan lain-lain. Oke, baik. Kita tidak ingin kembali ke era otoriterianisme ya. Tapi sekarang pertanyaan besarnya kan, bagaimana cara memperbaikinya kalau memang demokrasi kita itu melelahkan, berantakan, dan mahal? Nanti kita akan ulas pemeriksa, usai jeda tetap di Prime Time News. Dipersembahkan oleh Baik, kembali lagi di Prime Time News. Pembersa, Bang Ferry, curhatan Pak Prabowo soal politik berbiaya tinggi itu terlepas dari apapun motif di belakangnya, tapi itu kan benar dan nyata memang membebani peserta pemilu. Bahkan politik biaya tinggi ini kan juga cikal bakal ya, perilaku KKN. Cara memperbaikinya bagaimana, Bang Ferry, kalau bukan dengan mengubah sistem pemilunya? Sebenarnya kalau kita konsisten dengan ketentuan undang-undang dasar, beban biaya yang ada saat ini mestinya bisa dikurangi. Misalnya, calon, partai tidak konsisten menjalankan politik representasi yang baik. kecenderungan partai dan calon itu mengeluarkan biaya tinggi karena mereka baru mendekati pemilih menjelang hari hak. bukan dari proses lima tahunan sekali membangun jembatan, program dengan masyarakat pemilihnya atau konstituen secara baik. akibatnya biaya inilah yang meledak. Biaya besar juga dikeluarkan oleh negara. Kenapa? Karena memang sistem diselenggarakan secara tidak efektif dan efisien oleh penyelenggara pemilu yang terdeteksi punya kedekatan dengan peserta pemilu, partai-partai tertentu. karena mereka tidak sepenuhnya mandiri, merdeka, karena dipilih oleh peserta pemilih. Akibatnya berbagai program yang berkaitan dengan penyelenggaran pemilu tidak efektif karena mengeluarkan biaya. Misalnya, kita semestinya tidak lagi membutuhkan alat beragak kampanye. Balio-balio yang ada di luaran dengan biaya tinggi dan segala macam ini tidak dibutuhkan. Tetapi penyelenggaran membiarkan dan membuat ini menjadi kerugian bagi negara, kerugian juga bagi peserta, kerugian bagi pemilih. Karena pemilih tidak betul-betul mengenal peserta. Mereka hanya mengenal baliho-balihonya. Oleh karena itu, sebenarnya, apa yang dialami Pak Prabowo, itu ada curahan hati yang terdalam dari orang yang merasa untuk bisa menang, berupaya menang, membutuhkan kucuran dana yang luar biasa besar, dan ingin mengubah sistem ini menjadi tidak melelahkan bagi elit politik dan mengabaikan rakyat banyak. Mungkin teman-teman Gerindra menuduh kita prejudice, tidak apa-apa. Tapi faktanya demikian. Dan saat ini apa yang dilakukan teman-teman Gerindra adalah mencoba menutupi keluh kesah itu dan coba membohongi publik dengan menyatakan seolah-olah publik terjudai. Padahal faktanya demikian. Apa yang hari ini terjadi bukan saja sekadar lelah sebagai orang dengan usia lanjut mengikuti kontestasi ini, tetapi juga lelah karena finansial, ekonomi, dan waktu yang diseret-seret dengan keadaan yang ada demi kepentingan politik tertentu. Jadi kalau kita konsisten dengan konstitusi, ini mestinya tidak melelahkan. Ini akan jauh lebih baik dan tentu partai harus berkomitmen menjalankan apa yang diatur di dalam konstitusi itu. Oke, berarti memang bukan konstitusi atau undang-undangnya yang bermasalah, sistem pemilunya yang bersalah, tapi cara pendekatan, cara politik dari para caleg ini atau para peserta pemilu ini yang salah. Nah, berarti Pak Samad, kalau pun ini disebut mau diperbaiki oleh Pak Prabowo nanti di pemerintahnya nanti kalau ditetapkan sebagai pemenang, dengan cara apa ya? Jadi memang kita harus membangun proses kaderisasi. Jadi rekrut anggota partai harus betul-betul dilakukan secara sungguh-sungguh, kemudian perkaderan anggota partai secara berjenjang itu adalah sebuah kemutlakan yang harus dilakukan. Dan Pak Prabowo melalui partai Gerinra sejak tahun 2011, beliau melaksanakan perkaderan dari satu kelas, itu 350 orang. 350 orang masuk hari Minggu, keluarnya Sabtu depan. enam hari, lima malam. Itu dilakukan bertahun-tahun sampai saat ini. Jadi betul-betul investasi sumber daya manusia dilakukan dalam kurung waktu 13 tahun terakhir ini. Sejak mengikuti pemilu di 2009, pertama kali, kemudian 2010 evaluasi, 2011 sudah mulai start investasi sumber daya manusia. Jadi rekrutmen kaderisasi, kemudian rekrutmen anggota, kemudian kaderisasi, itu dilakukan. Karena itu dari 2009, Partai Gerinra mendapatkan 20 kursi lebih di parlemen, kemudian 2014 naik menjadi 73. Karena ada proses. Ada proses rekrutmen dan kaderisasi. Lalu kemudian 2014, Pak Samad berarti bukan memperbaikinya dengan cara mengamademen Undang-Undang Dasar 1945, kemudian mengembalikan pemilihan presiden dan wakil presiden melalui MPR? Tidak dengan cara itu? Kita tidak pernah ada pembicaraan seperti itu, Mbak. Kita tentu adalah, pembicaraan kita hari ini adalah bagaimana memperbaiki seluruh pilar-pilar politik yang terlibat dalam proses demokrasi ini salah satunya adalah partai politik melalui sistem perkaderan yang lebih kualitatif. Sehingga kader-kader yang diajukan baik untuk eksekutif menjadi kepala daerah maupun legislatif, baik dari kabupaten kota sampai pusat, itu adalah orang-orang yang memiliki kompetensi. Sehingga bisa menjalankan tugas dan amanat dari masyarakat. Itu yang diharapkan oleh Partai Gerinra dan Pak Prabowo selama ini. Mudah-mudahan bisa konsisten seperti itu ya. Bang Faisal, kalau demokrasi hari ini melelahkan, berantakan, dan mahal karena sistem pemilunya yang melibatkan rakyat untuk memilih secara langsung atau jadi melelahkan, berantakan, dan mahal karena ada cawe-cawe penguasa, ada penggunaan anggaran negara untuk politisasi bansos, makanya jadi mahal, makanya jadi berantakan? Ya, kalau pernyataan Prabowo itu dianggap serius mewakili suasana, aspirasi, dan kebatinan di Gerindra maupun kubu koalisi, maka cara untuk mencapture atau mengkonfirmasi setiap ucapan Prabowo itu ya dibuka melalui mekanisme hak angket sehingga terjadi penyelidikan, audit, sehingga melihatkan mahal itu di mana, melelahkan itu di mana, sehingga persoalan pemilu yang dianggap jalannya sangat-sangat rumit, sangat-sangat jauh dari semangat bernegara, itu bisa diungkap. Jadi Prabowo bisa menyampaikan keluh kesannya itu, kemudian dapat dikonfirmasi oleh publik melalui mekanisme konstitusi. Jadi saya sarankan bagi kawan-kawan Gerindra, kalau memang berada pada satu kesadaran yang sama dengan Prabowo, dorong itu hak angket, sehingga terjadi audit, terjadi penyelidikan, sehingga terjadi transparan di ruang publik. Tetapi kalau semacam pernyataan politik yang dianggap dilepas biasa saja, maka kita jangan terlalu jauh juga. Karena kalau jalan kembali untuk merubah konstitusi, itu kan perlu konsolidasi partai-partai. Sementara Prabowo dan Gibran tidak mendapatkan dukungan yang signifikan, itu terlalu jauh. Apakah perubahan pasal dikonstitusi nanti untuk kembali kepada sistem yang lama atau di baru, itu jalan yang jauh. Jalan yang pendek saja dulu, dorong itu hak angket. Sehingga ucapan Prabowo itu dapat diuji, dapat dilihat secara utuh. Karena hak angket itu sudah berkembang di ruang publik. Ingin melakukan audit, penyelidikan, membuka seterangnya tentang proses pemilu dengan berbagai perspektif. Hanya saja begini, pernyataan Prabowo ini harus dilihat juga. Ini sebagai satu kelukesan yang pesannya bukan kepada oposisi sebenarnya. Pesan itu kepada pihak Jokowi. Misalnya, tersirat di balik pesan Prabowo itu seolah-olah dia sudah mengikuti seluruh alur lorong gelap kegelapan pilpres yang amburadul ini penuh dengan kecerangan. Kemudian di ujungnya, seluruh jejak hitam itu menjadi bahan baku, empuk bagi kekuasaan Jokowi untuk menyandara Prabowo di masa akan datang. Karena jangan lupa, ketiga paket kecerangan yang ditawarkan oleh Jokowi sebagai aktor utama, kemudian memenangkan Prabowo, itu bisa menjadi senjata pukulan balik bagi Prabowo. Prabowo bisa disandar oleh kekuasaan yang kelak ketika Jokowi turun, kekuatan-kekuatan itu bisa berkonsolidasi. Baik, terima kasih atas analisannya Bang Faisal, sayang sekali waktu kita sudah habis, tapi terima kasih sudah bergabung bersama kami, Bang Faisal, Bang Ferry, dan juga Pak Samad. Terima kasih sudah bergabung di perantai misi hari ini. Download Metro TV X10 sekarang.